Baik, saya langsung saja mungkin ya, ini yang mungkin saya tunggu-tunggu dari tadi, berbincang, berdialog dengan dua narasumber saya. Mungkin untuk pembukanya, saya pengen tahu nih, data terakhir dari hasil hitung sementara dari masing-masing Bapak-Bapak ini seperti apa. Mungkin saya boleh ke Mas Arya Budi terlebih dahulu, dari pol tracking, hasil data terakhir ya Mas? Ya Mbak Putri, jadi data terakhir yang terverifikasi ya, karena seluruh data kita sebut data quick-on jika datanya verified. Jadi hasil input dari enumerator itu cocok dengan hasil rekapitulasi suara yang juga dikirimkan ke kita. Nah hasil verified kita data masuk per jam ini 96 ya, meskipun data masuk yang sudah verified ya, meskipun data sudah masuk di dashboard sebenarnya ada di angka 98. Tapi masih proses verifikasi, karena beberapa TPS masih kita cek lagi kecocokan antara hasil input data dengan foto rekapitulasi dari masing-masing enumerator. Nah dari 96 data masuk, 96 persen, di 01 angkanya tidak terlalu jauh berubah dari tadi malam ya, 24,4 ya, 24,4, di 02 59,3, dan di 03 16,3 persen. Nah itu data per pagi ini ya, tentu kemungkinan besar biasanya siang seharusnya sudah beres, karena sebagian memang di TPS itu yang membuat data sulit, bahkan di Jakarta kami temukan, itu pilpresnya dihitung terakhir kali. Nah meskipun peraturan KPU dan sudah diumumkan, pilpres dihitung pertama kali baru kemudian DPR RI, dan selanjutnya DPD dan lokal ya, provinsi sama kabupaten kota. Nah beberapa TPS, selain karena ada penundaan, karena cuaca dan kasus-kasus di daerah ya, macem-macem, itu karena ada beberapa TPS yang kebetulan menjadi sampel kami, itu penghitungan pilpresnya agak belakangan. Nah itu kami temukan di borobah daerah ya, yang sejauh ini bahkan di ibu kota pun ada, di NTP pun juga ada di luar Jawa. Itu yang menjelaskan pergerakan data pilpres yang kita asumsikan, nanti malam udah beres semua nih. Nah ternyata per pagi ini masih data berangsur masuk. Oke, kalau dari Mas Kennedy Mas? Ya, kalau dari data indikator, data masuk di dashboard saya terakhir itu di 98,6 persen atau tinggal 1,4 persen dari 3.000 TPS, yang kita jadikan sampel dari Quickon di pemilu 2024 ini gitu. Dan untuk hasil sendiri, untuk Paslon 01 itu di 25,33 persen, Paslon 02 Prabowo Gibran di 58 persen, dan Paslon 03 Ganjar Mahfud di 16,67 persen. Ini kalau kita lihat sebaran dari TPS yang sudah masuk rata-rata sudah di atas 90 persen, kecuali beberapa wilayah di provinsi Papua ya, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Jadi biasanya memang ada kendala terkait dengan lokasi, sinyal yang susah dihubungin di wilayah-wilayah tersebut, enumerator kami. Tapi biasanya ini malam mungkin sudah 100 persen gitu. Oke, nah ini kan ada beberapa daerah yang memang ditunda pemilunya, kemudian juga ada pemilu lanjutan. Nah apakah nanti jumlahnya ini mempengaruhi ada perubahan yang signifikan dari angka-angka yang saat ini dimiliki? Saya pikir tidak ya, bahwa berubah komanya mungkin ya, atau berubah naik turun 1 persen karena margin kita sekitar plus minus 1 persen. Itu mungkin, tapi berubah signifikan tidak. Jika signifikan kita hitung 10 persen atau 5 persen, itu kecil kemungkinan bahkan. Tapi kalau naik turun 1-2 persen bisa jadi, bisa jadi. Karena stabilitas data, jadi data quick-on itu jika kita ukur di beberapa cara, selain terkait dengan sisa TPS yang belum masuk, itu juga stabilitas data. Nah stabilitas data itu sudah mulai stabil, sebenarnya kemarin ya, 4-5 itu datanya sudah lurus. Jadi simpangannya dari data masuk itu sudah tidak jauh, itu sudah stabil sampai pagi ini tidak ada perubahan. Jadi jika ada data masuk lagi, kemungkinan itu datanya juga. Pergerakannya tidak signifikan begitu ya? Ya, 0, atau 1 maksimal 2 persen naik turunnya kemungkinan. Oke, nah tapi artinya kalau kita lihat dari quick-count ini, apakah bisa jadi acuan real-count nanti? Apakah nanti akan ada perbedaan yang signifikan juga dengan real-count? Atau sebetulnya sudah bisa dipastikan nih, quick-count nanti hasil real-countnya tidak jauh-jauh beda? Kalau kita berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya, real-count sebelumnya, quick-count ini kan pertama kali dilakukan sejak 2004. Jadi ini merupakan pengalaman kelima lembaga-lembaga yang kredibel melakukan proses quick-count ini. Dan selama ini sangat akurat hasil resmi KPU dengan quick-count itu selalu berada masih dalam rentang margin of error. Margin of error di bawah 1 persen. Jadi jika tidak ada hal-hal yang di luar dugaan, itu kemungkinan besar masih akan tetap akurat di rentang 1 persen, bisa ke atas atau ke bawah. Oke, jadi tidak terlalu jauh berbeda. Nah ini saya penasaran sebenarnya, kalau sebelum pemilu, ini kan lembaga survei, ya saya bilang rata-ratanya di 02 ini paling angkanya di 40-an persen lah misalnya, 45. Tidak, mungkin sedikit lah saya temukan atau mungkin tidak ada yang menyatakan angkanya di 50 persen gitu ya. Tapi pada kenyataannya di hasil hitung sementara ini, angkanya bahkan rata-rata di atas 56 persen atau bahkan ada yang 60 persen hasil lembaga surveinya. Ini kenaikan 10 persen ini sebenarnya normal nggak sih? Mungkin saya responde lah, mungkin nanti Mas Kennedy bisa melengkapi. Jadi gini Pak, survei terakhir kita kalau di pole tracking itu 2 minggu sebelum pemungutan suara ya kemarin. Hari Rabu kita akhir Januari sampai awal Februari. Itu angka kita, predictive model itu sekitar di 52 persen ya, 51,7. Nah, kemudian hasilnya 02 misalnya, itu 58-59 ya beberapa lembaga. Nah, kita cek trend sebelumnya itu kita rilis sekitar awal Januari, itu angka 02-46. Ada kenaikan lumayan ya, sekitar 4-5 persen. Nah, data sebelumnya itu dia di angka sekitar 4-3 persen. Jadi ada kenaikan juga. Sementara di 01 misalnya, itu angkanya dari satu periode ke periode survei, itu rentangnya 24-26. Naik turunnya, kadang naik kadang turun. Jadi cenderung stagnan. Sementara di 03, itu trendnya terus turun. Trendnya, sejak di bulan September kita survei, itu sebenarnya masih kompetitif dengan 02-03 ini. Berarti kalau kenaikan angka di 02 ini mengerus 03, bisa dikatakan seperti itu? Saya mau sampai ke sana. Jadi gini, data yang kita rilis 2 minggu sebelum pemungutan suara bisa jadi, itu trendnya terus naik. Karena 02 terlepas dari trend, itu memang ada penetrasi yang bisa jadi terus bergerak. Sementara di 03, yang sebelumnya ada sisa-sisa suara pemilih dari Jokowi yang berkumpul di sana, juga sebagian tergerus beralih ke 02. Itu memungkinkan. Karena data spasial kita menggunakan basis geografis Jawa Timur, Jawa Tengah, yang sebelumnya 02 itu kompetitif dengan 03, misalnya Pak Prabowo dengan Mas Gancar, itu kemudian cross. 02 kemudian unggul di survei terakhir kita. Bahkan di Jawa Tengah, yang sebelumnya Mas Gancar di atas, kemudian Pak Prabowo di bawah, itu juga cross di survei terakhir kita di bulan Januari. Nah, dalam rentang 2 minggu, jika trend kenaikan di 02 itu berlanjut, dan 03 penurunannya berlanjut, itu mengkonfirmasi hasil dari Quick Con sekarang. Nah, itu yang kemudian menjadi penjelas kenapa hasil survei yang kita rilis di 2 minggu sebelum masa kampanye, itu sedikit di bawah, misalnya untuk 02 ya, dari hasil Quick Con. Karena trendnya memang demikian. Karena terjadi migrasi, atau bahkan di beberapa titik, misalnya di Jawa Timur kita sempat rilis, waktu itu 02 sudah tembus 60%. Jadi diambil angka minimumnya, yang ditampilkan? Ya, jadi ada migrasi, dan bahkan di beberapa titik, itu ada eksodus. Dari pemilih-pemilih mantan pebelih Jokowi, yang sebelumnya berkumpul di Gancar, itu bergeser ke 02, itu satu hal. Tapi hal kedua, ada rekonsiliasi suara, dari pemilih 02, Pak Prabowo di Jawa Barat, waktu itu dia sempat digeser oleh Anies, angkanya mepet, 40-an, 40-an persen di September, itu kemudian diambil kembali, sehingga jika kita data cek Quick Con, angkanya 60-an, kalau di Jawa Barat, kalau di pole tracking. Nah, jadi faktor-faktor itu yang kemudian menjelaskan, data survei 2 minggu sebelum hari pemungutan suara, itu sedikit di bawah, misalnya itu 02, atau sedikit di atas untuk 03, tapi trendnya melebar di hasil Quick Con kita di hari pemungutan suara. Oke, kalau Mas Kennedy bisa dikatakan sama, bahwa kenaikan angka di 02 mengerus 03? Ya, jadi kalau di data survei kami, dari awal Januari ke akhir Januari, sampai survei terakhir kami di 4 Februari, itu dari awal Januari ada kenaikan memang secara konstan di paslon nomor 02 itu sekitar 6 persen, dari 45 persen di awal Januari, di awal Februari sudah menjadi 51, jadi kalau kita selisihkan ada 6 persen gitu, kenaikan momentum Pak Prabowo dalam satu bulan gitu. Nah, ini ada 2 minggu dari hasil survei terakhir kami, ternyata trend itu terus berlanjut. Jadi dari hasil prediktif di survei awal Februari kami, kita menaruh di angka 54 persen, dengan batas atas di sekitar 56 gitu. Dan ini sepertinya memang sedikit di outside the margin of error, dari batas atas, tapi masih within range gitu. Karena kita kalau dalam survei, yang penting itu melihat trend kenaikan momentum, trend kenaikan di 02 dan trend penurunan di 03. Apalagi ditambah lagi dengan blunder-blunder di masa-masa minggu terakhir gitu, dari kubu PDIP sendiri yang semakin keras menyerang Pak Jokowi, ditambah lagi ada blunder Pak Ahok yang dipandang banyak pihak, itu justru semakin mengerus suara dari Pak Ganjar sendiri. Dan itu terkonfirmasi ketika kalau kita melihat dari hasil quick on. Nah, ini menarik nih. Faktor-faktornya mungkin nggak cuma itu ya pastinya. Mungkin boleh Mas Kennedy jelaskan, faktor apa sih yang menyebabkan lonjakan elektoral terhadap 02 ini? Selain mungkin dari kritikan dan blunder-blunder yang dilakukan lawannya, tapi mungkin adalah faktor dari 02-nya sendiri begitu? Faktor terbesar tentu saja Jokowi efek ya. Itu sudah kita lihat sangat clear di data kita, bagaimana migrasi pendukung loyalis Pak Jokowi semenjak Mas Gibran masuk menjadi cawapres Pak Prabowo itu dari bulan Oktober akhir hingga ke bulan awal Februari itu data sangat clear memperlihatkan migrasi pendukung loyalis Pak Jokowi, terutama yang non-PDIP, ke paslon nomor urut 2 gitu. Dan itu menjadi faktor penyebab utama momentum kenaikan. Faktor utama ya malam? Faktor utama itu. Faktor besarnya di situ ya? Selain tentu saja Pak Prabowo juga punya kualitas personal yang bisa menarik pemilih ya, terutama di pemilih muda gitu. Karena dari data survei kami memang clear juga terlihat bahwa pemilih muda itu cenderung suka dengan Pak Prabowo karena citra tegasnya. Untuk pemilih muda gender pria ya, kalau untuk pemilih muda gender wanita itu kita clear melihat ada kenaikan di kalangan Gen Z ketika kampanye gemau itu dimulai. Gimik-gimik gemau itu juga sangat membantu Pak Prabowo yang dulu kecenderungannya sangat bias pemilih laki-laki gitu ya karena punya masculine leader trait gitu. Tapi belakangan semenjak ada kampanye gimik-gimik kampanye gemau itu, suara Pak Prabowo juga sudah lumayan gitu di kalangan pemilih perempuan gitu. Itu soften the image of Pak Prabowo sendiri gitu. Tapi adakah suara Prabowo di 2019 juga yang mempengaruhi angka ini? Jadi di data kami memang clear Pak Prabowo ternyata berhasil mempertahankan basis lama ya meskipun sempat bermigrasi ke Paslo nomor 1, Pak Anies di beberapa basis seperti di Jawa Barat. Tapi di belakangan di dalam 1-2 bulan terakhir kita melihat ada kembali ke kandang gitu. Pak Prabowo berhasil merebut kembali basis lama yang sempat lari ke Paslo nomor 1. Seperti di Jawa Barat, di Banten juga sebagian gitu. Dan juga beberapa wilayah di Sumatera yang jadi basis kuat Pak Prabowo di lama. Meskipun di dua provinsi seperti di Aceh dan Sumatera Barat, sepertinya Pak Prabowo akan kalah gitu di Pilpres kali ini dari Paslo nomor 1. Oke, kalau dari Mas Arya catatannya Mas? Ya, jadi kalau kita cek secara spasial seluruh wilayah di Indonesia memang 0-2 cukup dominan di beberapa daerah. Kecuali di beberapa daerah tadi sempat disebutkan. Selain ada Aceh dan Sumatera Barat cukup kompetitif di Jakarta. Karena ada mantan gubernur yang menjadi Capres yaitu Anies Maswedan. Nah itu di mana 0-2 agak lemah. Nah di luar itu sebenarnya angkanya cukup lumayan termasuk di Jawa Tengah. Jadi saya sering katakan peta pemilu 2004 itu menggambar kembali, menggambar ulang peta elektoral yang dibangun rivalry antara Jokowi Prabowo sejak 2014. Di mana Jawa Tengah itu selalu menjadi basis dari kelompok nasionalis. Saat ini ada Ganjar, sementara di Kubu Prabowo ada Jokowi Junior di Brant. Nah itu yang kemudian petanya tergambar ulang cukup berbeda dari satu dekade yang lalu di 2014 dan 2019. Jawa Tengah itu unggul di 0-2. Kalau di data KUIKON itu sudah tembus lima puluhan. Sementara yang Mas Ganjar tiga puluhan persen. Nah kita nggak tahu nanti pergerakan datanya tapi saya pikir tidak terlalu banyak berubah. Nah di Jawa Timur pun demikian tadi sempat saya bahas karena ada janggar politik dari Jokowi suka atau tidak itu memang bergeser ke 0-2. Itu yang kemudian menjadi insentif. Padahal itu basis PDIP dan PIKB ya Jawa Timur itu ya? Ya kalau di Jawa Timur ya meskipun gini, kalau kita bicara partai belum tentu juga suara partai menjelaskan suara capres. Misalnya jika kita cek menggunakan data survei di Jawa Timur, itu split ticket voting. Jadi teori perilaku memilih di mana pemilih itu memilih capres yang berbeda dengan partainya. Muhaymin Iskandar, semua orang tahu bahwa dia adalah kota umum PKB. Tetapi pemilih-pemilih nahdiin yang ada di Jawa Timur misalnya PKB tetap memilih PKB tapi capresnya berbeda. Nah jika kita kembali ke data survei yang kita rilis di Jawa Timur ya kita sempat survei 8.000 responden waktu itu. Nah itu terbelah hampir mirip 40-an persen antara yang ke-01 sama ke-02 meskipun di-01 ada Cak Imin. Beda lagi soal dari Ganjar Mahfud. Kita semua tahu Pak Mahfud meskipun tidak di struktur NU semua tahu bahwa bila berangkat dari Nadien. Sementara di 02 baik Prabowo maupun Ganjar itu semua orang tahu tidak mempunyai akar sosiologis yang kuat dari Nadien. Tetapi kenapa Nadien bergeser ke sana? Nah tadi kembali ke partai ada pemilih-pemilih partai yang memandang bahwa antara partai dan capres itu entitas berbeda. Itu yang terjadi cukup masif di Jawa Timur ya terutama di pemilih-pemilih PKB. Jadi orang merasa dekat dengan PKB menganggap PKB sebagai representasi Nadien tetapi capres mereka mempunyai cara decision making proses yang berbeda. Itu yang kemudian menjelaskan pergeseran suara di 01, 02 maupun 03 di Buprat. Artinya kekuatan personal ini tidak berjalan linier dengan kekuatan parpol begitu ya mas? Nanti kita akan lanjutkan ya pembahasan soal ini kekuatan personal ternyata tidak berbanding lurus berbarengan dengan kekuatan parpol dari pendukung calon mereka. Dan kami masih akan kembali sesaat lagi usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.